Intro Adegan dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang sedang berjalan di tengah jalanan bersalju Gadis itu bernama Yunabi Seorang mahasiswi seni yang cantik dan jelita Malam itu dia akan mengunjungi pameran karya seni yang diselenggarakan oleh kekasihnya yang bernama Yuyonu Dengan perasaan yang bahagia, lengkap dengan sebuket penggamawar di tangannya Sesampainya di pameran, dia langsung disambut dengan sebuah patung karya sang kekasih yang berjudul Nabi Yang bisa berarti kupu-kupu atau juga bisa berarti namanya Ya, dia dijadikan model oleh sang kekasih untuk karyanya itu Bukannya senang karena dia menjadi inspirasi dan model dari karya sang kekasih Nabi justru merasa kecewa, malu, dan merasa dilecehkan secara tidak langsung Karena patung itu benar-benar erotis jika dipandang mata Nabi akhirnya meninggalkan ruang pameran itu dengan kekecewaan yang mendalam Lalu, kita dibawa ke adegan flashback yang menjelaskan bagaimana Nabi dan kekasihnya menjalani masa pacaran mereka Kekasihnya Yuyonu adalah seorang pria dewasa yang mengukur ketulusan sebuah hubungan percintaan berdasarkan hubungan badan dari pasangan kekasih Sedangkan Nabi, dia adalah seorang gadis dewasa yang pemikirannya masih polos Entah berapa kali Yuyonu meminta Nabi untuk berhubungan badan dengannya Tapi, Nabi yang polos akan selalu menolaknya dengan berbagai alasan Adegan kemudian beralih ke masa sekarang Dimana Nabi dan kekasihnya tengah berargumentasi karena ketidaksukaan Nabi Akan karya dari kekasihnya yang dipamerkan di pameran tadi Nabi terus mempertanyakan mengapa kekasihnya tidak bertanya dulu kepadanya Kalau dia akan dijadikan model untuk karyanya itu Sedangkan kekasihnya malah beranggapan bahwa Nabi tidak memahaminya Dan berkata bahwa dia sangat kecewa pada Nabi Begitulah malam itu mereka lalui dengan pertungkaran Keesokan harinya ketika Nabi memperlihatkan foto dari patung karya sang kekasih kepada teman-temannya Teman-temannya justru berkata bahwa mereka menyukai karya itu Menurut mereka karya itu unik Dan dengan menjadikan Nabi sebagai model untuk karya tersebut Artinya kekasih Nabi benar-benar mencintainya Entahlah Nabi terus berenung Hingga suatu malam ketika Nabi sedang berenung sambil memat patung di ruang kelasnya Atau biasa disebut dengan studio di kampusnya Dia didatangi oleh seorang gadis yang merupakan juniornya di kampus itu Si gadis dengan ragu-ragu berkata bahwa Temannya yang mengikuti kursus seni yang diadakan oleh Yuhyun Kekasih Nabi memiliki hubungan khusus dengan kekasihnya itu Dan itu sudah berlangsung cukup lama Kemudian kita dibawa ke adegan di mana Nabi melihat kekasihnya Yuhyun Sedang bercinta dengan seorang gadis di ruang kursus seni Ya, kekasihnya itu mengkhianatinya dengan muridnya Malam kemudian berganti Tibalah pertemuan antara Nabi dan kekasihnya di sebuah cafe Mereka bertemu seperti biasa Nampaknya sang kekasih tidak tahu Kalau Nabi sudah mengetahui hubungan kekasihnya itu dengan sang murid Yuhyunu yang tidak menyadari apa-apa Terus bercerita tentang hari-harinya Bagaimana rencananya ke depan Apa yang akan dia lakukan nantinya Seperti tidak terjadi apa-apa Nabi yang muak tidak berkata apa-apa Dan hanya menatapnya malas Kekasihnya yang bingung dengan respon Nabi pun akhirnya bertanya Kenapa Nabi seolah malas mendengarkan ceritanya Padahal dia sedang serius bercerita Nabi hanya menjawab Dasar bajingan Begitulah Kemudian kita tahu apa yang terjadi selanjutnya Ya, mereka putus Itulah akhir kisah cinta Nabi dan kekasihnya Yuhyunu Kini, waktunya Nabi melanjutkan kehidupannya dan menatap ke depan Nabi menyusuri jalanan menuju kelas di kampusnya Dengan perasaan bahagia tanpa beban Sambil menyapa teman-temannya Seolah dia baru saja terbebas dari belanggu yang selama ini menyiksanya Sesampainya di kelas Nabi disambut oleh ketiga sahabatnya Obitna Mengajak Nabi untuk ikut minum dan kumpul-kumpul dalam pertemuan dengan teman-teman Sejurusan mereka Disamping itu Obitna berkata bahwa ada seorang junior mereka yang secara khusus meminta agar ia bisa minum Dengan Nabi Tapi Nabi menolaknya Karena dia harus lembur Untuk mengerjakan tugas karya seninya Dan lagi pula Dia baru saja putus dengan kekasihnya Jadi menurutnya Rasanya kurang etis Kalau langsung menerima ajakan minum Dari pria lain Karena kesal Obitna akhirnya meninggalkan Nabi di tempat itu Nabi yang ditinggalkan sendiri oleh Obitna Kemudian tiduran di bangku Sambil menatap ke arah langit yang cerah Dan seiring dengan itu Kita diajak untuk flashback kembali Keingatan Nabi Di malam saat Nabi putus dengan kekasihnya Yuhyonu Di malam itu di kafe Setelah memutuskan hubungannya dengan Yuhyonu Saat Nabi duduk seorang diri Merenungi nasibnya di meja kafe tersebut Dia didatangi oleh seorang lelaki muda misterius Yang tiba-tiba saja menyatanya Dengan soakrapnya Nabi yang bingung karena tidak mengenal pria Yaitu tentu saja bertanya Siapa kau? Sang pria lalu menjawabnya dengan bertanya kembali Apakah Nabi adalah sorry? Dan tentu saja Nabi menjawab Bahwa dia bukanlah sorry Tapi Yuh Nabi Sang pria rupanya agak tertarik Dengan nama yang dimiliki Nabi Karena secara bahasa Nabi berarti kupu-kupu Menyadari bahwa dia salah mengenali orang Akhirnya Sang pria meminta maaf pada Nabi Kemudian berlalu pergi begitu saja Entah kenapa Saat bertatapan mata dengan si pria misterius itu Nabi merasakan sesuatu dalam dirinya Nabi pun menatap kepergian pria tersebut Dia terus menatap pria tersebut dari belakang Dan dia menemukan bahwa Di bagian tengkuk leher pria itu Terdapat sebuah tatu kupu-kupu Nabi akhirnya menghentikan tatapan ke pria itu Dan tak lama saat Nabi memalingkan wajahnya ke depan Pria tersebut kemudian datang lagi menghampiri Nabi Kali ini pria tersebut terang-terangan Meminta izin kepada Nabi Agar ia bisa duduk bersama Nabi Dan menemani Nabi Nabi yang bingung tidak menolak Dan mengizinkan pria tersebut untuk menemaninya malam itu Entah kenapa Nabi bagai tersihir dengan tatapan pria tersebut Rasa sakit dari patah hati yang baru saja dia rasakan Seolah lenyap bagaikan salju Hanya dengan saling bertatap dengan si pria misterius Apakah Nabi jatuh cinta pada pandangan bertambah dengan pria itu? Entahlah Dan selanjutnya kita bisa melihat Bagaimana mereka menghabiskan malam itu Jangan khawatir Mereka tidak berbuat macam-macam Mereka hanya bersenang-senang dengan bermain dart Dimana yang kalah bermain Nantinya harus mengabulkan permintaan dari yang menang Si pria sempat mengajari Nabi bagaimana cara membidik dart Dengan gerakan yang mendebarkan hati Serta memberikan pujian-pujian untuk Nabi Yang semakin membuat Nabi gugup dan berdebar Dan ya tentu saja selain itu Mereka juga banyak mengobrolkan banyak hal Kembali ke permainan dart Akhirnya si pria lah yang memenangkan permainan itu Dan seperti kesepakatan mereka Nabi harus mengabulkan permintaan dari si pria Permintaan si pria ternyata sangatlah sederhana Yaitu dia hanya ingin menggambar tato kupu-kupu di lengan Nabi Rupanya dia sangat menyukai nama Nabi Karena dia sangat menyukai kupu-kupu Karena heran Nabi bertanya Apa sungguh hanya ini permintaan si pria? Karena permintaannya ini sangatlah sederhana Lalu si pria pun menjawab Apakah dia harus membuat permintaan lagi kepada Nabi? Kemudian si pria mendekati Nabi Seolah-olah dia akan mencium Nabi Si pria yang melihat reaksi Nabi yang menutup matanya Hanya tersenyum Dan tidak jadi mencium Nabi Rupanya dia hanya menakut-nakuti Nabi Selanjutnya Setting tempat pun berganti Kali ini Nabi dan si pria sudah berada di sebuah lorong Di luar kafe Nabi yang polos Hanya menatap bulan yang menurutnya sangat indah malam itu Dan tiba-tiba Tidak ada angin Tidak ada hujan Si pria misterius menawarkan rokoknya yang tinggal sebatang kepada Nabi Nabi hendak menolak rokok tersebut Karena dia memang bukanlah seorang rokok Namun tiba-tiba lagi Datang seorang gadis yang tidak mereka kenal Meminta rokok si pria itu Melihat hal itu Nabi yang tadinya hendak menolak rokok dari si pria Langsung mengambil rokok itu Seolah itu miliknya Kemudian si pria misterius itu Menyalakan rokok Nabi Dan seperti yang bisa ditebat Baru beberapa hisapan Nabi pun langsung terbatuk-batuk Setelah beberapa percakapan kecil Si pria berusaha lagi untuk mencium Nabi Kali ini sungguhan Bukan untuk menakut-nakuti Tapi Nabi sepertinya enggan Dan berkilah bahwa Dia ingin ke toilet Mereka pun masuk kembali ke dalam kafe Saat Nabi selesai dengan urusannya di toilet Dan akan menghampiri si pria di meja bar Dia mendengar percakapan pria itu Yang sudah ngobrol di telepon dari jarak yang cukup dekat Tanpa bertanya apapun Nabi langsung menyimpulkan secara sepihak Bahwa itu adalah percakapan si pria misterius dengan kekasihnya Dan tanpa berkata apa-apa Nabi pun meninggalkan pria tersebut begitu saja Dan begitulah Vestik perjumpaan Nabi dengan si pria misterius yang kesana itu berakhir Kita kembali ke adegan di masa sekarang Dan kita langsung diseluruhkan dengan adegan Dimana Nabi dan sahabatnya Yunso Berada di ruang jurusan Untuk bertemu dengan dosen mereka Mereka akan menghadap ke dosennya Untuk membicarakan masalah pertukaran pelajar Yang rencananya akan keduanya jalani Nabi dan Yunso memiliki nilai yang berbeda Nilai Nabi bisa dibilang biasa-biasa saja Sedangkan nilai Yunso terbilang cukup tinggi Jadi saat mereka bertemu dengan dosennya Si dosen banyak membanding-bandingkan Nabi dan Yunso Si dosen meminta Nabi untuk lebih meningkatkan lagi IPK-nya Agar dia bisa melakukan pertukaran pelajar Ke universitas yang diinginkannya Setelah itu Nabi pun memutuskan untuk lembur Agar dia bisa menyelesaikan karyanya tepat waktu Saat akan melanjutkan lemburnya Pinsil Nabi ternyata habis Jadi mau tidak mau Dia harus membeli yang baru Nabi pun akhirnya kesualaian alat tulis Yang ada di kampusnya Dan saat dia akan membayar di kasir Sekilas dia melihat pria misterius Yang ditemuinya malam itu Saat itulah dia agaknya yakin Bahwa si pria misterius itu Juga kuliah di kampus yang sama dengannya Dia pun memutuskan untuk mengikuti acara pertemuan jurusan Yang pernah ditawarkan oleh Obitna kepadanya Seolah-olah dia merasa Akan mendapatkan petunjuk dari acara pertemuan jurusan itu Tentang si pria misterius Malam pun tiba Dan benar saja Saat Nabi sampai di tempat pertemuan jurusan itu Dia langsung bertemu dengan si pria misterius Yang selama ini membuatnya penasaran Ternyata si pria misterius itulah Junior yang ingin mengajak Nabi minum Namanya Pak Jeon Ya akhirnya Nabi mengetahui nama pria misterius itu Suasana canggung tidak bisa dihindari antara Nabi dan Pak Jeon Sehingga teman-teman sejurusan mereka meledak keduanya Sedangkan Nabi dan Jeon Keduanya bersikap seolah mereka baru pertama kali itu bertemu Seperti acara pertemuan jurusan lainnya Acara itu diisi dengan minum-minum Sambil bermain game bersama Sementara itu Nabi terus saja memperhatikan Jeon Begitupun sebaliknya Nabi sempat menangkap momen Bagaimana Jeon memperlakukan seorang pelayan Yang menjatuhkan barangnya di depannya Perlakuan Jeon kepada si pelayan Mengingatkannya dengan perlakuan Jeon kepadanya Saat pertama kali mereka bertemu di kafe Dan itu membuat Nabi sadar Kalau Jeon ternyata memang tipe pria Yang biasa berlaku manis terhadap semua wanita Entah kenapa Itu membuat Nabi merasa Bahwa mungkin dirinya terlalu terbawa perasaan Terhadap perlakuan Jeon padanya Karena moodnya yang jadi tidak enak Nabi pun minta izin untuk ke toilet sebentar Kepada teman-temannya Tapi sebenarnya Nabi tidak ke toilet Dia hanya merenung Di luar tempat pertemuan sebentar Sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi Dan melanjutkan kemurnya Baru saja dia akan beranjak pergi Muncullah Pak Jeon yang dengan polosnya Malah mengajak Nabi untuk membeli es krim Untuk teman-teman mereka bersamanya Banyak hal menyenangkan yang terjadi Saat membeli es krim tersebut Dan itu sukses membuat mood Nabi kembali senang Mereka pun kembali ke tempat pertemuan Dan bergabung kembali dengan acara pertemuan jurusan Bersama teman-teman mereka Akhirnya acara pertemuan itu pun selesai Dan berjalan dengan menyenangkan bagi semuanya Sepulangnya dari acara pertemuan Sesampainya di rumah Nabi terus saja memikirkan Pak Jeon Pikirannya seolah tak bisa lepas dari Pak Jeon Hingga dia menerima pesan grup dari oblitna sahabatnya Yang meminta orang-orang di grup Yang ikut acara pertemuan jurusan tadi Menransfer uang biaya makan acara pertemuan jurusan kepadanya Dari situ Nabi kemudian terus menunggu Jeon untuk muncul di chat grup Tapi sampai Nabi tertidur Pak Jeon tidak muncul di chat grup Dan itu membuat Nabi penasaran Keesokan harinya di kelas Nabi Semua orang sedang sibuk mempersiapkan karya seni mereka Sementara semua orang sibuk Nabi malah sibuk mencari teman yang ingin merokok Bukan apa-apa Dia sebenarnya hanya ingin ikut ke tempat merokok para mahasiswa Ya alasannya dia ingin bertemu dengan Jeon lagi Siapa tahu di tempat merokok Dia bisa bertemu dengan Jeon dengan skenario Dia sengaja bertemu Begitulah pikiran Nabi masih belum bisa lepas dari Jeon sejak semalam Akhirnya karena rasa penasaran yang tak terbendung lagi Nabi pun nekat mencari Jeon Dia mengunjungi semua sudut kampus Yang mungkin akan didatangi oleh Jeon Namun nihil Dia tidak menemukan Jeon di mana-mana Nabi pun kembali ke kelasnya Dan melanjutkan membuat patung karya seninya Di kelas Dia bertanya pada Bitna Apakah semua teman-teman mereka sudah meneransur uang makan kepadanya? Sudah semua kok Jawab Bitna Bitna yang mengerti ketertarikan Nabi terhadap Jeon pun Menambahkan bahwa Jeon sudah membayarnya secara tunai Akhirnya kelas pun berakhir Nabi dan teman-temannya memutuskan untuk makan siang bersama Di tengah perjalanan menuju tempat makan Salah seorang teman Nabi kelupaan membawa penyuara telinga nirkabelnya Dan sepertinya itu tertinggal di luar studio Entah ada angin apa Nabi menawarkan diri untuk mencari penyuara telinga nirkabel tersebut untuk temannya Dengan alasan dia memang ingin kembali ke kampus Tapi alasan sebenarnya adalah karena dia memang ingin mengunjungi studio Las yang berada di luar studio Yang diketahuinya sebagai tempat Jeon biasa mengerjakan karya-karyanya Dan disinilah Nabi berada sekarang Di studio Las Di studio Las, Nabi memang mencari penyuara telinga nirkabel milik temannya juga Tapi sebenarnya fokusnya adalah mencari Jeon Dan akhirnya Jeon pun menampakkan dirinya setelah dia membuka masker Lasnya Nabi dan Jeon pun saling menyapa Dan karena disana ada mahasiswa lain yang menanyakan karya patung kupu-kupu besi milik Jeon Akhirnya Jeon terfokus pada mereka Sampai-sampai Jeon sempat memperlihatkan video kupu-kupu yang diperliharanya di rumah Kepada para mahasiswa tersebut Bagaimana dengan Nabi? Ya, Nabi masih sibuk mencari penyuara telinga nirkabel milik temannya Tentu saja sambil memperhatikan percakapan antara Jeon dan para mahasiswa itu Dan begitulah pertemuan mereka kali ini berakhir Nabi lagi-lagi pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa Selanjutnya kita dibawa ke scene di mana Nabi sedang uring-uringan di kelasnya Tentu saja karena memikirkan Jeon Dia kesal dengan percakapan Jeon dengan para mahasiswa di studio lastadi dengan berbagai monolog di dalam hatinya Nabi melampiaskan kekesalannya dengan mengecat bukunya dengan cat hijau Dan tiba-tiba Jeon muncul begitu saja di kelas Nabi Sehingga membuat Nabi terkejut Jeon tampaknya penasaran kenapa tadi Nabi pergi begitu saja Padahal sepertinya ada yang ingin dibicarakan Nabi dengannya Nabi pun berkata bahwa tidak ada yang ingin dia bicarakan dengan Jeon Dia kesana hanya karena ingin mencari barang temannya yang tertinggal Kemudian mereka pun terdiam Dan untuk memecah keheningan Nabi malah menjorat wajah Jeon dengan cat hijau yang dia gunakan untuk mengecat bukunya tadi Dan ya mereka pun akhirnya saling menyerang satu sama lain dengan pewarna Tentu saja adegan itu terlihat romantis bagi siapapun yang melihatnya Termasuk bagi kedua teman Nabi yang kebetulan mewet di situ Tapi mereka memilih pergi dan tidak mengganggu Nabi dan Jeon Jeon akhirnya menemani Nabi lembur hingga malam Nabi melanjutkan membuat karya patungnya Sedangkan Jeon menunggu Nabi sambil menggambar Menggambar Nabi Saat lelah mereka pun keluar dan berjalan-jalan di taman kampus Nabi yang lelah berusaha merenggangkan otot-ototnya dengan melakukan beberapa gerakan Namun saat dia mengangkat tangannya ke atas Tiba-tiba Jeon menahan tangannya Nabi pun kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh Tapi tentu saja Jeon dengan sigap menangkapnya Kemudian mereka memutuskan untuk duduk di bawah guguran bunga yang sangat indah di taman Mereka kemudian berbincang-bincang kecil dan saling bertukaran nomor HP Saat itu tiba-tiba Nabi teringat dengan kupu-kupu peliharaan Jeon Yang ditunjukkan Jeon pada para mahasiswa tadi siang Dia pun meminta Jeon memperlihatkan video itu padanya Kemudian saat Nabi menonton video tersebut Jeon menjelaskan bagaimana dia sangat menyukai kupu-kupunya sambil membelai Nabi Lalu Jeon kembali berusaha mencium Nabi Nabi berusaha menghindar dan mengalihkan pembicaraan dengan mengambil rokok Jeon sambil berkata bahwa dia ingin merokok Jeon yang sudah tahu kalau Nabi tidak merokok mengambil rokok tadi dari tangan Nabi Lalu malah mengajak Nabi minum bersama Nabi pun menerima ajakan itu Jeon sangat senang karena Nabi mau minum bersamanya Nabi pun bertanya apakah senang kita akan minum bersama dan dijawab Ya aku senang oleh Jeon Nabi kemudian bermonolog bahwa dia yakin mereka berdua perasakan hal yang sama Tidak ingin menyanyikan kesempatan Jeon pun kembali berusaha mencium Nabi Kali ini Nabi hanya menutup matanya Dan sepertinya tidak akan menghindar Sepertinya Itulah episode pertama dari Never The Less Apakah kali ini Nabi benar-benar tidak akan menghindar Kita nantikan di episode 2 Terima kasih telah menonton!